Hai Kamers Sekarang saatnya untuk obrolan of the day Oke kita hari ini akan membahas suatu topik yang gue seneng banget dan pasti semua orangnya suka banget tapi kayaknya sebelah sebelah gue enggak Ini salah satu topik yang paling nyebelin dari sejauh ini yang pernah saya bahas Meniksa juga Terus harus baca review-review harus baca sumber-sumber itu tekanan banget Apa sih sebenernya yang mau kita bahas? Hari ini kita mau bahas kenapa sih kita suka ditakutin AKA nonton film horor Nah sebelum kita membahas mengenai film horor, dimana sebenernya gue suka banget kita kenalin jiri dulu dari Emma Arfi Nadia Klim Jadi hari ini mau bahas dari mana dulu nih? Sebetulnya apa sih horor tuh? Kalo buat gue horor tuh kayak film serem aja jadi gak pernah lakutin aja Horor tuh harus ada hantunya atau enggak? Atau bisa berbentuk manusia Kalo monster doang Pertanya kalo misalkan hantu doang kaya esper pokok kan Gak horor ya Jangan maaf ya serem Jadi kalo sebatas cuma ada atau tidak adanya hantu ada yang gak serem gitu kan Sebenernya apa sih definisi dari horor itu? Jadi kalo menurut Kamu sebesar bahasa Indonesia Horor itu sesuatu yang menimbulkan perasaan ngeri atau takut yang amat sangat Jadi emang sepertinya gak ada klasifikasi film-film yang harus ada ini itunya tapi sebatas mengeluarkan emosi ngeri, takut sewaktu nontonnya gitu Kira-kira kalian ada film horor yang baru-baru ini kalo kalian nonton gitu agak yang memorable? Gak pernah nonton karena gak suka Kayak yang oh man Kayaknya terakhir tuh udah pas mesti SD deh malah SD SMP Habis itu gak pernah lagi nonton Mas dong Kalo aku sih sukanya film-film yang Exorcism Soalnya disitu kayak setannya pasti kalah gitu loh Kalo misalkan yang lain kan bisa setannya menang tidak muncul lagi Itu kan Menyiksa Ada dendam tersendiri kayaknya sama setan Iya tuh pengalaman pribadi Aduh Gak sumpah kalo misalnya gak happy ending lah Kalo kalian? Kalo gue Kayaknya gue tuh emang gak gitu suka ngikutin film horor Tapi maksudnya yaudah Kalo ada yang ngajak nonton horor yaudah gitu loh maksudnya Terakhir aku nonton apa ya Valk apa? Valk Valk Udah lama banget ya Kayaknya karfi nih ya Karfi yang cinta Notabene fans film horor Gue tuh suka film horor karena Ada ya mengejutkan ya Ada feeling yang Antisipasi berikutnya ada apa ada apa Tapi itu gue juga bukan suka Iya gue gak suka banget dengan film horor yang Hancurnya tiap kali muncul Coba gue kayak Aduh ini apa sih gitu Jatuhnya gue menganalisa Aduh itu jelek banget gitu Cuman Ngejudge Iya gue tuh lebih suka film horor Dimana gue kayak Situasinya terbangun Atau misalnya dari lagu-lagunya Menegangkan Vibesnya Kayak gitu Menurut gue itu yang paling oke Nah Kadang-kadang kalo gue nonton Gue sering bertanya-tanya Kenapa sih gue seneng banget nonton film horor gitu Kayaknya Lagi ya Siap kali gue mau ngajak temen gue Atau kayak nyokap gue Atau kayak kakak gue Yuk nonton film yuk Susah gitu Horor Susah kayak Tapi mereka nyanya Kenapa sih pengen banget Suka banget sih Hari ini gue berpikir Kenapa sih gue suka banget nonton film horor gitu Refleksian Iya kadang-kadang kita Orang pasti juga sering nanya Kenapa ya gue seneng banget nonton film horor Nah sebenernya ada beberapa nih Oke Kalo misal kita Seneng banget nonton film horor Itu bisa dikarenakan oleh satu Ingin merasakan takut Takut Oke Jadi maka takut dicari ya Iya Karena itu thrill kan Iya Disru yang dicari orang tuh Tadi Situasi menegangkannya Karena mungkin In real life Kita kan Gak berhadapan langsung nih Sama hal-hal yang kita tonton Ya kan Mungkin kan gak mungkin Tiba-tiba keluar Piso Atau gak tiba-tiba Hantu di depan muka Kan di film horor banyak banget ya Jumpscare-jumpscare nya Di real life Kita gak Realnya tuh gak dapet gitu kan Iya Cuman bisa didapatkan dia Dengan nonton film itu Iya Bisa Karena bisa ngeliat yang Diluar realitas gitu Tapi juga aman gitu ya Iya Betul Iya bener-bener Selain takut gue juga ngerasain tegang kan Kalo gue nonton film itu Kadang-kadang kalo misalnya Kalian dulu Dulu Pernah merasa Apa Pernah nonton film Nyamanya The Eye Kayaknya Itu film lama banget Jadi ada Aku udah lahir belum ya Iya Ini baru horror buat gue Kalau orang yang nanya kayak gitu Maaf ya maaf ya Jadi Ini film Ada perempuanya tuh Kejebak di dalam lift Sama hantunya gitu Hantunya di depan Oh oke Iya Iya Itu tuh disitu yang gue merasakan Kayak takut gue ngerasain tegang Nah itu yang gue cari dari filmnya Selain itu Kita kadang-kadang Ini pasti juga banyak banget Commerce di luar Kalo kejaratan film horror Kita tuh langsung cari Itu tempatnya dimana sih Ini bener gak sih Betul-betul Angker Bener kan Makanya dibilangin yang kayak Apa tuh Terowongan Casablanca Terus orang kayak Eh ini tuh isunya beneran gak Atau kan yang dulu banget ya Si manis jembat Atau kancol Kalo yang kekinin Ini tuh yang Kakakan desa penari Atau kayak dicari Bener ini desanya Ada gak sih Terus orang-orang langsung kayak Pada Ini tuh ini Ini tuh ini Tebak-tebakannya banyak Kalo dibilang kayak Real story Kisah nyata gitu Langsung kayak Makin hype gitu Iya Penjuring Makanya juga naik banget Based on true story Terus si Yang emang si Apa Warren itu Masih hidup kan Waktu filmnya Jadi testimoninya Didupung gitu Gitu Oh ya ini film Real beneran Makanya dia punya museum Laris Tapi ada satu hal lagi nih Kalo misalnya Kenapa gue suka nonton film horror Kadang-kadangnya kayak lo bilang Hantunya pasti kalah Gitu Kadang-kadang Jagoannya pasti menang Gitu Nah disini aja kita merasa In control Dan asumsinya juga Filmnya Even si peran utamanya Going through something Harus masuk kuburan dulu lah Harus gimana-gimana Sampai di exorcist Segala macem Akhirnya dia Baik lagi gitu Oh yang falak ya itu ya Ya inget banget nih ceritanya Jadi intinya sih Yang kita tonton ini Kita tuh bakalan tau gitu Mungkin gak semuanya bakalan Happy ending tapi Majority gitu kan Ya kan di isi peran utamanya Bakalan baik-baik saja gitu Itu juga jadi refleksi Dari harapan kita kali ya Kalo misalnya Kalo misalnya kita ngadepin sesuatu yang Buruk-buruk-buruk gitu Jadi kayak Kita nonton film itu Kita kayak Ah pasti Happy ending Pasti hasilnya tuh pasti bakal bagus Gitu Nah selain itu Gue pingin nanya nih Kalo kalian Nonton film Tegang Film horror Film serenam gak gitu lah Kalian ngerasa gak sih Kayak Orangnya lagi dateng Maka hantunya lagi belakang Eh di belakang lu cocon Gimana maksudnya Jadi itu kayak Rasanya tuh Udah tau itu rumah tuh Keliatannya serem Udah tau itu rumah kosong Dia datengin Kayak Bawanya emosi Iya Jadi itu ada emosi Nonton itu emosi juga Kayak gak dipikir lagi Terus kayak rasanya ya Kita pengen ngatur dia Kamu tuh jangan kesitu Disitu tuh udah ada ini Karena kita udah tau tuh Kayak di scene sebelumnya Oh di ruangan ini tuh Ada ini Eh yang Temennya Pemain utama Dateng Masuk juga kayak Malah Majap Ayo setan masuk Terus apa kadang Manggil-manggil juga tuh Yang kayak yang Apa sih Papan apa sih Ui Jeput Terus mereka main Itu kayak Dengan sengaja Ngatain Ngatain dipanggil Gitu kan Mungkin Jatuhnya ini kali ya Kan emang ada orang Kayak tadi mungkin Yang Kak Arfi mencari Ketegamannya itu Tapi itu tuh Sebetulnya ada loh Fenomenanya Dimana orang tuh Membutuhkan Stimulan gitu Stimulannya real gitu Karena Mungkin di kehidupan Sehari-harinya Gak merasakan itu Nah salah satunya nonton film horror ini Di tubuh kita tuh Ada hormon adrenalinnya Yang membuat Sistem fight or flight kita itu Nyala Aktif Dimana Kalau kita nonton film horror Pasti adrenalinnya naik Bentar lagi nih Bentar lagi Anticipating kan Pasti Langsung ada kayak Either lo deg-degan Atau lo udah mulai kayak Gitu Reaksi biologis aja gitu Ternyata Ada dampak lain nih Dari si Nonton film horror Atau Melakukan Hal yang membuat Adrenalin kita naik Gitu Jadi kita tuh Karena tadi Sistem fight or flight kita nyala Sistem secara pusat kita ini Juga Bakar kalori Sebuah diet ya Nonton aja Nonton aja Kalau males olahraga Tapi pengen Kaloria terbakar Nonton aja gitu ya Dan Karena kita tadi Posisi tegang itu Kita ngelepas Transmitter-transmitter lain Peaknya di tegangnya itu kan Setelah kita tau Ah Dia nggak kebunuh nih Sama setannya Itu Nge-release Relax kita Karena dari tegang Oh nggak apa-apa kok Gitu Jadi Jadi kita kayak Melatih tubuh kita Dari tegang Relax Justru perasaan Relax itu mungkin Emang didapatkannya Setelah lu harus Dinaikin dulu Ditegangin dulu ototnya Karena emang ada Teknik relaksasi Kayak gitu Oh iya Dinaikin dulu Terus direlaksin Iya Tapi bedasakan riset kan Maksudnya Ya bedasakan riset Ada hal-hal Seperti positifnya Tapi Ada juga hal-hal yang Negatif juga Kalau kamu suka banget Dalam film horror Salah satunya adalah Sulit tidur Oh iya Pasti Kalau mau ngapa-ngapain Kalau kayak gue nih Gue dulu nonton film horror Ada Namanya The Grudge gitu ya Film horror itu Ceritanya Sehancungnya muncul dari Selimut Wah Wah Nah itu gue sampe Gak berani Gak berani Tidur susah gitu Gue kepikiran Coba-coba ntar ada Ada something Wah gitu kan Dalam selimutnya gue juga kaget gitu Tempat paling amannya manusia Di kamar gitu Iya Menyeramkan Betul Biasanya kita sembunyi Di balik selimut Munculnya dari situ Kayak iya Terus kita sembunyi dimana lagi Dan gitu Iya Kadang-kadang kalau lu denger Tiba-tiba ada lagu Atau apa ya Mengingatkan tentang itu Gitu kan Coba-coba bisa langsung kabur Gitu kan Jadi itu juga bikin kita sulit Punya trauma sendiri Misalnya mau pergi kemana Coba-coba Ini kan tempatnya dulu Gue ingat nih film begini Gitu loh Jadi kita ada traumanya sendiri Itu negatifnya Pengalaman juga untuk kalau yang trauma Karena Dulu Gak tau ya Di TV7 Mesti Jaman ketahuan banget ya TV7 Iya Ada pengen Padahal kartun loh Sebenernya kartun horror Kayak yang kakak sih Hantu Di sekolah atau apalah Gitu Iya Terus ada satu Series yang Hantunya tuh Ada di kamar mandi Gitu Itu komik juga ada Dan itu Akhirnya terus Yang sejak Itu tuh cukup Buat aku tuh Selama berapa lama tuh Gak berani kamar mandi sendiri Terus abis itu Kayak yang kalau di sekolah juga Gak berani Kayak yang kalau Apa namanya Di tempat Sepis Iya Kayak yang kalau itu Ayo temenin Gitu Gitu kan Itu sih efeknya Sekarang Biasanya gak usah nonton film horror Saya Daripada efeknya Traumatis Gitu Kalau gue selain Dari tempat Selimut itu Sebenarnya Satu lagi Sampai sekarang gue masih Percaya banget Dan sebenernya gue masih Melakukan itu ya Gak boleh ada kaca di kamar gue Karena gue juga Ingat banget gue nonton film horror Dulu waktu gue masih agak lebih muda Sekarang masih remaja Sekarang masih remaja Sekarang masih remaja Jadi Diceritakan disitu Hantunya Itu keluar dari Kaca Ceritanya Jadi Gue sampe sekarang Menganut Kalau kaca aja Kaman mandi aja Jadi Gue tutup Jadi gue gak berani Sama sekali gue gak mau Melihat aja kaca Terus 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 Atau Ngacanya ngadep kemana Kalau tidurnya harus ngadep kemana Itu bener-bener gue gak mau Jadi Gue punya Satu hal yang gue Stres aja Kayak Aduh ini Kalau gue pergi trip gitu Kemana Ke hotel Aduh ini ada kacanya Satannya ada gak ya disini Tiba-tiba Malam aja keluar gak ya Gitu Atau kan gue Tiba-tiba pergi Ke satu Daerah gitu Orang-orang bilang Lu jangan Gue tuh paling gak suka Kalau udah ngomong gini Lu jangan Macem-macem Wah Gue udah kayak Oke Gue stres Gue mau ngapain Gue caput Mau ngomong salah Macem-macem itu apa Gitu loh Nah jadi itu salah satunya Yang kita bikin Itu juga Salah satunya istri negatif Jadi kita Terlalu stres Bukan bikin apa-apa Jadi jadinya We end up Lebih seceras lagi Karena Eh gue ngapain Gitu Gue nyanyi gue takut sendiri Jadi gue punya trauma Gitu loh Mungkin itu Bukan Peristiwa traumatis buat kita Tapi jadinya secondary trauma ya Karena kita gak mengalami langsung Si Kejadian tersebut yang kita tonton Cuma karena kita Membayangkan hal-hal yang Bisa terjadi Eh jangan-jangan bisa Gini Bisa keluar dari sini Dari sini Jadinya secondary trauma Buat kita kayak Hah gak mau Gak mau Gitu Jadi belum menghindari Kayak tadi kan Kaca Selimut Tempat tidur Tapi kalo Yang menarik tuh Kayak Kak Arufi gitu sih Kayak Kak Arufi Tetep Dia takut nih Atau Ada kejadian traumatis buat dia Takut Dibilangin ini Takut melihat ini Tapi tetep mencari gitu Iya Karena menurut gue Ada sesuatu aja Misalnya film-film horror itu Menurut gue Unik Dari situ kayak Gue merasa gue happy Gue merasa gue Langsung bersemangat Menonton itu Dan gue langsung penasaran Kalo misalnya gue suruh nonton film Yang romantis Yang apa Gue akan Enggak deh gue pikir 2-3 kali dulu Tapi kalo nonton film horror Kalo misalnya Kemarin ada Lumayan banyak ya Beberapa film horror keluar di Indonesia Iya Ah iya gue nonton dari pertama Langsung Langsung Gue akan dengan senang hati Gue akan ngobroling Gue akan ngomong Dan gue akan mencari tau Ini ciri tadi dibaliknya itu sebenernya Nah Gue aja kan yang seneng banget Nonton film horror Sebenernya Dan Banyak banget yang gue Nonton Cuman Mungkin Kamer juga di luar Banyak banget yang suka nonton film horror Cuman salah satu hal yang gue cakut itu adalah Gimana kalo gue tuh breakdown Semestinya hal-hal biasa di kehidupan kita Jadi gue kait kan dengan film-film horror gitu Gimana apa aja sih Lo tau gak sih kira-kira tuh Mental breakdownnya kayak gimana gitu Ya mungkin kayak Sebenernya contoh kita tadi tuh udah bisa Menggambarkan ya Cuman mungkin Kebetulan Kita tuh gak sampe yang Kalo breakdown tuh kan bener-bener sampe mengganggu Secara apa namanya Kehidupannya Kehidupannya Tapi kan mungkin kita Alhamdulillahnya tidak berlanjut sampe sekarang ya Gitu Kayak misalnya Mereka Arfi gitu kan Tadi akhirnya takut sama kaca gitu Oke mungkin kalo di rumah bisa dikondisikan nih Tapi terus begitu Kayak harus pergi ke tempat lain Misalnya harus nginep gitu Kita kan gak bisa Menghindari Menghindari kaca itu Iya Kan gitu bisa mengganggu Kalo gak sebatas kayak Pergi kemana ngeliat kaca Selain langsung Gitu Kadang misalnya terus Atau pergi kayak ke Tempat furniture Terus ngeliat Kaca tuh udah langsung Kayak panik banget Langsung Reaksinya mungkin udah bukan reaksi Orang yang biasa Cuman sekedar kayak Eh ada kaca Kayak kaget atau apa gitu Tapi kayak udah bener-bener sampe Teriak-teriak Nangis Gala macem Gak gak mau Sampe angki banget Gak mau ke kamar Nah mungkin kalo Kak Mas udah mulai ngerasa keganggu Kayak yang tadi dibilangin sama Nadia tadi Temen-temen bisa coba Untuk cerita ke temen-temen Temen-temennya temen Hanya sekitar temen-temen Kayak temen main Atau misalkan sama keluarga Atau sesama fan film horror Mungkin kan sharing pengalaman gitu Karena ya Kita perlu cerita Kalo kita punya masalah ya Kita penting banget untuk kita keluarin Kita ngomong orang lain Siapa tau mereka bisa membantu kita Nah sesatu yang temen-temen bisa lakuin itu Juga lewat aplikasi calm Aplikasi calm Disini temen-temen bisa bebas banget Mau cerita sebanyak apapun Mau sesering apapun Karena pasti calm akan selalu buat temen-temen Tep dengerin ke temen-temen Ya gak? Betul Dan mungkin ini juga ya Kalo misalnya tadi udah sampe Kayak yang panik banget Mungkin terus abis itu kayak Bisa negerin self calm gitu ya Agar salah satu Suara meditasi kita Untuk menenangkan keadaan Ketika kita lagi Punish Lagi Apa? Lagi mengalami kesulitan-kesulitan tertentu gitu ya Yang bisa diakses di IGTV kita Dan di Youtube kita Oke kalo calmers Dan temen-temen yang menonton video ini Merasa ini berguna Jangan lupa ya Untuk di share video ini Di social media Posting melalui Instagram Facebook Atau semuanya Atau bisa berikan linknya Kepada temen-temen yang lainnya Untuk bisa Belajar lebih banyak mengenai Kesehatan mental juga Dan kalo misalnya calmers Juga pengen Comment Atau misalnya Apa pengen topik yang lain dong Yang dibahas Bisa Ada ide-ide lain ya Bisa dibawah Atau DM kita kemana? Ke IG kita Get.com Oke At get.com Ya Dan jangan lupa ya Di like Like Terus abis itu Di subscribe juga Ya Dan mungkin di nalain loncengnya Supaya kalo kita ada Topik-topik terbaru Ada video-video terbaru Langsung bisa Ditonton Gitu deh Nah Jadi kita mau balik nanya nih Ke temen-temen Menurut kalian Kenapa sih orang tuh Suka direkut-rekutin? Nah Silahkan Comment Di komen di bawah Oke Kalo gitu Sampai jumpa di OOTD selanjutnya Dadah